Oke, selamat pagi kembali untuk kita semua. Hari ini kita mempelajari melanjutkan topik kita mengenai, kalau tadi kita mempelajari segmentals dan super segmentals, ini kita pembagian super segmentals kita pelajari sekarang. Oke, saya akan share screen, kita mulai dengan penekanan atau stress. Saya akan kembali share screen, silahkan diperhatikan. Ya, baiklah. Nah, tadi saya sudah menjelaskan segmentals, berarti bunyi segmentals adalah bunyi yang bisa dipilah dari pengucapan tersebut. Contohnya tadi makan berarti M, A, K, A, N. Ada lima pilihan, ada lima pemisahan di situ. Sedangkan super segmentals adalah bentuk bunyi yang mengikuti bunyi segmentals tersebut. Supra artinya bunyi yang lain seperti intonasi, jeda, penekanan. Jadi bunyi lainnya yang mengikuti bunyi teksual dari pelafalan sebuah kata. Jadi kita mulai dengan penekanan. Apa yang disebut dengan stress? Di sini namanya juga secara umum penekanan berarti ditekan. Artinya ada pressing, ada tekanan. Penekanan bunyi artinya ada kuat lemahnya suara kita ketika kita mengucapkan bunyi sebuah kata. Tanda tekanan itu di dalam mempelajari fonologi ditandai dengan tanda kutip satu. Ada bunyi dengan tekanan lemah, sering disebut dengan secondary stress. Ini yang disebut dengan secondary stress ini, atau kita bisa bilang secondary atau weak stress, penekanan lemah. Dan juga ada penekanan kuat, tersebut dengan primary stress. Di sini kita akan melihat, kita mulai dengan penekanan yang ada dalam pelafalan atau bunyi sebuah kata. Nanti kita lanjut dengan penekanan bunyi di dalam kita mengucapkan sebuah kalimat. Kalau ini kita mulai dengan mengucapkan sebuah kata. Ada ciri-ciri unik tertentu di mana kita harus menempatkan khususnya penekanan yang primary, yang penekanan kuat tadi. Ada dua aturan yang sangat sederhana dalam penekanan bunyi sebuah kata. Apa saja aturannya itu, berarti kita mulai dengan yang ini. Stress on the first syllable, artinya penekanan di awal suku kata. Oke, kita lihat contoh-contoh berikut ya. Oke, kita lihat rumusnya ya. Most two syllable nouns. Kata benda yang biasanya secara umum itu, yang secara umum biasanya bunyinya, penekanannya itu ada di awal. Dari present, export, China, table. Oke, nah ini artinya kehadiran, presence. Kehadiran dengan kegiatan export negara China dengan meja. Biasanya ada penekanannya itu ada di awal suku kata. Ini kan dua suku kata kan. Tapi penekanannya itu, coba kita pelan-pelan ucapan. Coba. Presence. Nah, kalau ini kita rekam, biasanya tanda garisnya itu biasanya ada seperti ini. Presence. Jadi biasanya di dalam apa yang kita sebut itu ya. Kita tidak alatnya sini-sini. Tapi kalau kita rekam, bisa kita lihat grafiknya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwasannya bunyi suku kata press, itu ada tekanan. Presence, export, China, table. Jadi ingat, secara umum dalam pelafalan kata benda yang memiliki dua suku kata, penekanannya ada di awal. Presence, export, China, table. Nah, kalau di dalam mengucapkan kata sifat, biasanya juga penekanannya ada di awal. Present, slender, clever, happy. Jadi ingat, untuk kata benda dan kata sifat, pelafalan dalam bunyi atau melafalkan bunyi kata sifat dan kata benda yang memiliki dua suku kata, penekanannya itu adalah di awal suku kata. Oke, kita mulai coba. Present, slender, clever, happy. Nah, kita rule yang kedua, aturan yang kedua. Kalau tadi dua suku kata. Nah, ini itu tadi untuk kata benda dan kata sifat. Tapi untuk kata kerja, saya tandai warna lainnya di sini ya. Untuk pelafalan atau bunyi kata kerja beda. Kalau tadi kata benda dan kata sifat yang mengandung dua suku kata, pelafalan penekanan dalam bunyi ada di awal atau suku kata yang pertama. Sedangkan untuk kata kerja, penekanannya malah di suku kata yang kedua. Oke, kita bunyikan ya. Kita lafalkan. Oke. Present. Export. Decide. Begin. Jadi bukan present, bukan export, bukan decide, bukan begin. Tapi present, export, decide, begin. Bedanya yang khusus dua suku kata, kata sifat dan kata benda, penekanannya ada di awal suku kata, bunyi awal suku kata. Sedangkan untuk kata kerja, penekanannya ada di suku kata yang terakhir. Oke. Nah, aturan yang selanjutnya, penekanan pada suku kata kedua terakhir. Misalkan ada dua atau tiga suku kata. Contohnya ini ada dua. Graphic. Graphic. Ingat, yang berakhiran ik, pasti ini kata sifat. Ciri-ciri kata sifat. Ini, kamu perhatikan, yang ditekankan itu adalah suku kata kedua terakhir. Nah, karena ini memang hanya dua suku kata, berarti kita lihatnya di sini. Satu, dua. Namanya juga dua kedua. Suku kata terakhir kedua. Coba, ini yang pertama, terakhir. Terakhir yang pertama, gimana yang ngomongnya ya? Ini yang terakhir, ini yang kedua terakhir gitu lah ya. Jadi kata graph-nya ini yang ditekankan. Tapi ingat, ini hanya khusus kata-kata sifat yang berakhiran ik. Graphic. Geographic. Geologic. Geologic. Jadi di sini, jadi sebelum klik-kliknya ini yang kita tekan. Coba. Graphic. Geographic. Geologic. Graphic. Geographic. Geologic. Graphic. Geographic. Geologic. Graphic. Geographic. Geologic. Jadi, graph, graph, love. Jadi, ini yang disebut dengan stress on penultimate syllable. Penultimate syllable artinya itu suku kata kedua terakhir. Nah, khusus untuk yang kata benda yang berakhiran ion-ion, ini penekanannya juga di sebelum ion-ion berarti ya. Contohnya ini coba, V, le. Jadi penekanannya ada di sini. Ini yang terakhir, ini yang kedua terakhir. Ini yang terakhir, ini yang kedua terakhir. Pokoknya kamu ingat ion sama sion itu pasti ciri-ciri kata benda yang berasal dari kata dasar yang lain. Ini hanya ketika kita mempelajari morfologi, suffix, dan apa namanya, mempelajari akhiran dan awalan untuk mengubah kata lain, kata baru, kata lama menjadi kata baru, itu biasanya kita mempelajari suffix. Ada awalan prefix, ada suffix, ada akhiran. Oke, kita mulai dari kata television. Coba television. Jadi sebelum sion ada V, jadi V ini yang ditekankan. Television. Revelation. 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 Oke, kita mulai. I, berarti yang di depannya I, itu yang kita tekankan. Traffic. Geographic. Geologic. Khusus untuk kata benda yang ada sion dan sion. Yang awal dari sebelum sion, itu berarti di sini kata TV ada television. Revelation. Oke, kita lanjut untuk penekanan ini pada suku kata tiga terakhir. Nah, lihat ini. Satu. Dua. Oke, kita tandai. Berarti ini yang kita tekankan. Kita tandai warna ini ya. Oke. Oke. Lihat kenapa disebut dengan tiga suku kata yang terakhir. Suku kata yang terakhir. Lihat ini. Tresi. Leci. Grafi. Oje. Jadi yang di tekankan adalah ini. Yang ketiganya. Lihat ini. Terakhir pertama, terakhir kedua, terakhir ketiga. Terakhir pertama, terakhir kedua, terakhir ketiga. Jadi jangan hitung dari depan. Nah, ini biasanya adalah kata-kata yang juga kata benda, tapi ini adalah kata yang berasal dari kata-dasar lainnya. Diakhiri dengan akhiran C, T, V, J. Lihat ini. Democracy. Democracy. Coba. Democracy. Democracy. Dependability. Dependability. Photography. Photography. Geology. Oke. Jadi ini yang disebut dengan penekanan pada suku kata tiga terakhir. Nah, jadi, oke, kita bahas lagi sebelum kita ke sentence ya. Ini adalah compound word. Compound word, ingat ketika kita mempelajari kemarin morfologi, pembentukan kata. Berarti compound word adalah kata yang berasal dari dua, atau biasanya dua kata ya. Tapi dia menjadi satu makna. Contohnya ini, tapi ini menjadi tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sudah menjadi satu kata. Tapi ketika kita pisahkan, kata tersebut memiliki arti terpisah, bukan satu makna. Contohnya, blackbird. Blackbird ini berasal dari kata black dan bird. Tapi ini sudah menjadi satu kata, jadi blackbird. Nah, bagaimana penekanannya? Biasanya penekanannya itu ada di kata pembentuknya itu yang kata sifat. Contohnya ini burung hitam, atau burung berwarna hitam. Di bunyi kata blacknya yang kita tekankan. Blackbird. Rumah hijau berwarna hijau. Greenhouse. Jadi ketika ada kata sifat dan kata benda disatukan, kita menekankan bunyi kata sifatnya. Blackbird. Greenhouse. Nah, kalau di compound word, atau kata gabungan tersebut, ada kata sifat. Kata sifatnya itulah yang kita tekankan, tapi di awal suku katanya saja. Contohnya ini kata sifatnya adalah, Oke, let's rest in the second part. Oke, lihat ini. Ada dua di sini kata sifat, bad dan tempered. Bad, tempered, old-fashioned. Ada dua kata sifat, bad dan tempered, old and fashioned. Nah, di sini sifat yang kedua ini yang kita tekankan. Tapi di awal suku katanya, tempered, fashioned. Bad, tempered, old, fashioned. Oke, nah ini harus kita pahami, agar kita paham artinya ini adalah kata yang gabungan dari dua kata sifat. Nah, ini juga kata gabungan dari kata sifat dan kata benda. Jadi kita menekankan kata sifatnya, bunyi kata sifatnya di sini. Sama-sama kata sifat, dua-duanya, tapi yang kita tekankan adalah kata sifat yang kedua, tapi di awal bunyinya. Bad, tempered, sifat yang buruk. Old-fashioned, gaya useng, gaya lama, gaya jatuh. Oke, jadi inilah penekanan atau word stress. Nah, kita lanjut untuk yang sentence stress. Oke, jadi biar enggak terlalu panjang, kita stop sampai di sini, nah kita panjang penekanan dalam kalimat. Thank you. Terima kasih.